Pemirsa Musyawara Kerja Cabang ke-1, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI, Kebupaten Cianjur digelar di salah satu hotel dan villa di Cipanas, Cianjur, Rabu Siang. Selain melakukan pelantikan Dewan Perwakilan Kecamatan, ratusan kepala desa diberikan pembekalan dan pemahaman tentang hukum oleh Kejari Cianjur, agar dalam melaksanakan tugasnya tidak tersandung kasus hukum. Sebanyak 200 lebih kepala desa di Kabupaten Cianjur dari 32 kecamatan mengikuti acara Musyawara Kerja Cabang dengan tema Merajut Kebersamaan Dalam Organisasi yang diselenggarakan melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI Kabupaten Cianjur di salah satu hotel dan villa di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Rabu Siang. Acara Musyawara Kerja Cabang tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPD ABDESI Provinsi Jawa Barat, Enjoy Rizki, Ketua DPRD dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur. Ketua Panitia Jenal mengatakan acara Musker Cab ini merupakan yang pertama pada tahun 2019. Selain untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus pelantikan Dewan Perwakilan Kecamatan di 32 kecamatan dengan masa bakti 2017-2022. Selaku Ketua Panitia Musker Cab Jenal mengharapkan semua kepala desa saling bekerja sama dan tetap menjaga tali silaturahmi. Selain untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus juga melanjutkan oleh Ketua DPRD dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur. Selain untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus sosialisasi tentang hukum. Ada berapa banyak petugas yang dihadiri oleh Ketua DPRD dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur. Musker Cab ini juga dihadiri langsung oleh Kejari Cianjur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Cianjur dan Ketua DPD Abdesi Provinsi Jawa Barat untuk memberikan sosialisasi tentang penenganan hukum berkaitan dengan kualitas kerja dan penggunaan anggaran. Jabatan Kepala Desa sangat rentan dalam hal penggunaan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, Abdesi mengundang Kajari untuk memberikan pemaparan tentang hukum dan bagaimana cara menyerap anggaran yang baik dan benar agar seluruh Kepala Desa di Kabupaten Cianjur tidak tersandung kasus hukum. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur Yudin Syufriyadi mengatakan pihaknya memberikan pencerahan kepada para Kepala Desa berkaitan dengan tupoksi kejaksaan yang sebenarnya. Kepala Desa itu kan ada keuangan desa, jadi nanti kita akan menarik ini daripada Kepala Desa ini, agak sangat menjauh banyak di depan, maka boleh menjauh kipat salukum karena penyala penggunaan data yang ada di desa masing-masing. Sejauh ini pengetahuan para kalian sendiri tentang hukum di Cianjur seperti apa? Berdasarkan yang kita pantau sampai sekarang ini memang masih banyak kekurangannya tentang apa yang mereka lakukan, tentang apa yang tidak boleh lakukan, sehingga mereka pada kebingungan. Kayak apa sih saya ingin menggunakan dana desa ini? Karena belum tentu Kepala Desa ini mengerti tentang pelaksanaan penggunaan data desa sendiri. Selain itu, kejaksaan akan mendampingi para Kepala Desa agar tidak terjerumus kasus hukum karena penyalahgunaan dana desa.